Ingat, ibadah sunnah juga perintah agama. Selalu ah, itu kan sunnah. Saya kena kan begitu. Kenapa enggak puasa Senin-Kamis? Itu kan sunnah. Zikir pagi petang, sunnah. Salat Qobliya, Dhuha, Kamulail, sunnah. Umrah, sunnah. Sunnah itu perintah agama. Kenapa enggak dikerjakan? Apa fungsinya amal-amal sunnah? Fungsinya akan membantu amal wajib Bapak Ibu sekali. Kan begitu dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, awal amal ihsaf hari kemudian adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah dia. Dalam riwayat lain, akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk sholatnya, maka akan rugilah dia. Riwayat lain akan mengganggu amal-amal lain. Akan mengganggu amal-amal lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, Allah SWT berfirman kepada para malaikat, carilah amal-amal sunnahnya, sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka akan menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Coba bayangkan. Kemungkinan ada kita lupa wudhu, kurang khusyuk. Ternyata sholat duha, sholat qobliya, sholat tahajud, sholat taubat, ini bisa membantu menyempurnakan. Kalau sudah sempurna sholat wajib kita, ini akan menambah ekstra pahala. Dan kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua amal-amal umumnya. Maksudnya, puasa sunnah akan bantu puasa wajib. Sedekah akan bantu zakat. Umrah akan bantu haji. Akan terbantu dengan amal sunnah itu. Amal sunnah juga yang banyak dianggap remeh oleh orang ini, teman-teman sekalian, itu adalah penyebab datangnya cintanya Allah. Sebagai pencipta. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Seorang hamba terus dekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah, sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, Aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk melihat. Dan perlihatan yang digunakan untuk melihat. Dan tangan digunakan untuk menjamah. Dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi Allah akan jaga orang dengan amal-amal sunnah. Maka jangan dianggap remeh ini. Jangan kena, oh ini amalan kecil, enggak usah, enggak apa-apa. Padahal sebenarnya penting.